Intro Tertangkapnya Broto Seno membawa dampak besar bagi putra Angelina Sondah Keanu Jabar Mas Said Keanu yang selama ini diasuh oleh Broto Seno kekasih Angie sejak ibunya mendekam di tahanan selama 4 tahun belakangan Kini kembali kehilangan figur yang menjaganya Ketika masih berusia 2 tahun Keanu sudah kehilangan ayahnya Aji Mas Said Setahun kemudian giliran ibunya yang terjerat kasus hukum hingga harus mendekam di balik tahanan Dan setelah Broto Seno terjerat operasi tangkap tangan siapa yang kini menjaga dan mengasuh Keanu Benarkah putra Angie dan Almarhum Aji Mas Said itu diasuh oleh kakeknya di Makassar? Ini gak langsung kan juga sama orang tuanya Angie ya Tapi juga ada, how do you say that sama dia terus sama orang tuanya Ya maybe like that ya, aku juga belum tahu seperti apa Kalau Keanu sih ya pasti dia sekarang sama orang tuanya Angie Dan aku yakin dia, he's very, how do you say that comfort with them ya Aman Ya kalau gitu kan Aku sih sekarang kan baru denger ya dengan tentang berita ini ya Dan aku udah bilang sama bapak Ini aku gak mau ikut campur tentang masalahnya Broto Seno Kalau aku cuma lihatnya kedepannya untuk anak-anak aja ya Kalau Keanu sih ya I hope he's doing fine sekarang ya Dan ya nanti aku juga sih pasti ketemu sama Keanu Ada gitu memang sangat pengertian ya Dia dengan jendara, jendara, dia benar-benar Hebat ada gitu Saya opah daripada Oh dari Itu selalu komunikasi kita bagus Karena He is my grandson ya Siapa lagi ya Kalau saya Angie Single parents guard Broto Seno yang kini juga ditahan pas ke operasi tangkap tangan Seolah memperberat hukuman Angelina Sonda Sosok yang ia percayakan untuk menjaga buah hatinya Juga terlibat kasus hukum Sebagai seorang ibu Angie yang selama ini bisa sedikit tenang Tentu kembali terguncang Wah itu lihat aja Ini kan Kasih dan cinta itu mengalahkan segala-galanya Dan itu Itu yang kita berikan kan Apa sih orang tua yang saya kandang gak ganggan Pasti kagang kan Gak bisa ketemu anak-anak nih Sekarang jatah waktu Jatah waktu di Jatah waktu di penjara Jatah ketemu anak-anaknya dikurangin Ya aku cuma jawab gini Angie Kamu kan tau bahwa hidup ini Penuh dengan kemelekatan pada duniawi Bisa gak kita lepas Kemelekatan itu Contoh lah aku Aku kan juga pernah kehilangan anak-anak Jadi Selama kita bisa melepasin kemelekatan kita pada duniawi Aku pikir pasti enak kok hidupnya Nyantai, tenang Seiring tertangkapnya Broto Seno Kabar pernikahan siri mereka Yang beberapa tahun lalu Sempat ramai dibicarakan Kembali mencuat ke permukaan Konon Angie dan Broto disebut-sebut Sudah melangsungkan pernikahan siri Ketika Angie masih menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Ketika itu tepat Ya saya tahu dekat tepat That's not bad No comment lah saya soal itu Saya menghormati semua orang Musuh pun saya hargai Apalagi Broto Mengenai kabar kita yang mengenai Kabar pernikahan siri yang telah lama tersiar Kian diperkuat ketika Angie mengukir tato Bertuliskan nama Broto Seno di jari manisnya Selain itu terlihat pula sebuah cincin yang melingkar di jarinya Dan ketika dikonfirmasi secara langsung di tahun 2014 silam Broto Seno tak menjawab secara gamblang Ya pokoknya Ya saya mohon waktu ya Ya pokoknya itu ekspresi semua lah Ya Tapi bener mas sudah menikah dengan Sudah meresmikan Pokoknya mohon doanya Semuanya bisa dijalankan dengan Semua selesai Semuanya bisa baik Pasti akan baik akhirnya Di segmen was-was selanjutnya Seperti apa luapan emosi Aiko Yang tak terima dengan tudingan Robi Abbas Seperti apa pula kebersamaan Riki Harun Dan istrinya Hafiza Saat berlatih dansa di rumah mereka Terima kasih telah menonton